. Irjen Verdi Sambo maupun Putri Candrawati terancam hukuman mati setelah terjerat kasus pembunuhan berencana yang menimpa Brigadir J sebelum lanjut ke inti dari kabar ini, luangkanlah jari jemari kalian untuk menekan tombol notif di bawah. Jika sudah, simak baik-baik videonya. Pada Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, istri Verdi Sambo jadi tersangka di kasus ini. Sedangkan Irjen Verdi Sambo lebih dahulu menjadi tersangka dan diumumkan langsung oleh Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo pada tanggal 9 Agustus tahun 2022 lalu. Pasangan suami istri yang terancam hukuman mati itu, membuat nasib anak-anaknya membutuhkan pendampingan dari keluarga terdekat. Pasalnya, kini anak-anak Verdi Sambo mengalami trauma berat, setelah melihat kedua orang tuanya harus mendekam di penjara dan terkena kasus berat. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso menyarankan supaya anak-anak Verdi Sambo mendapatkan pendampingan dari keluarga besar. Keberadaan anak-anak mereka memang harus dipikirkan oleh keluarga besarnya traumatik pasti terjadi kepada anak-anak Verdi Sambo dan ibu putri. Karena itu saya menyarankan pihak binas terkait walaupun Verdi Sambo nanti dicopot atau dipecat dengan tidak hormat masih bisa memikirkan bagaimana mengurangi penderitaan anak-anak EFES dan menyebisi, ucap Teguh. Karenanya, masih memiliki tiga orang anak kalau tidak salah, bahkan masih ada yang masih kecil berjenis kelamin laki-laki. Anak-anak ini kehilangan pendampingan orang tuanya hanya karena tindakan arogan dari Verdi Sambo yang saya tidak bisa pahami lepas kontrol, ujarnya. Sementara itu, setelah ditetapkan sebagai tersangka, ada satu permintaan terakhir dari Putri Chandrawati. Kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan, ucap Arman Hanis saat dihubungi wartawan. Dari status tersangka Putri Chandrawati, tidak ada bantahan pihak istri Verdi Sambo. Penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan klien kami ibu PC sebagai tersangka, kata dia. Polri telah menetapkan saudari Putri Chandrawati sebagai tersangka, kata Irwasung Polri Kongjen Pol Agung Budi Mariotto. Agung menyebut ditetapkannya tersangka, terhadap Putri Chandrawati setelah penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, gelar perkara yang dilakukan. Dia terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang selop informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis,